NPWP fisik dan NPWP elektronik, apakah NPWP elektronik bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, simak berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Fikrojek Kontinu Salam sejahtera buat kita semua, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai, amin Lanjut ke pembahasan seperti untuk video kali ini, apakah NPWP elektronik bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, ataupun melakukan kredit di bank Untuk jawabannya, mengenai fungsi NPWP elektronik, NPWP elektronik sama seperti kartu NPWP fisik Jadi buat teman-teman yang memang ingin melamar pekerjaan atau kredit bank, NPWP elektronik bisa digunakan secara resmi atau sama seperti kartu fisik Dan disini saya akan memberikan sedikit ulasan bukti transaksi saya setelah melakukan pendaftaran di elektronik NPWP Jadi disini saya sudah dikirimi untuk email registrasinya seperti ini teman-teman ya Ya ini pendaftaran e-registrasi pajak diterima, oke disini sebelumnya saya sudah mendaftar melalui online Dan buat teman-teman yang ingin melihatnya silahkan bisa lihat di link dalam deskripsi channel saya sudah saya sediakan untuk cara pendaftaran full untuk stepnya Ya disini ini adalah beberapa nomor dan tampilan seperti kartu namun ini berupa elektronik atau secara online teman-teman ya Dan ini adalah nomor dikitnya, dikit ini bisa kalian gunakan seperti untuk membayar pajak online Dan jika kalian mendaftar di pekerjaan dan pekerjaan tersebut sudah resmi masuk ke dalam perusahaan dan itu memang membutuhkan kartu NPWP sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar pelamar sebagai karyawan tetap atau karyawan di dalam perusahaan tersebut ya Jadi disini kalian bisa langsung cetak saja dan itu lebih disarankan agar untuk jenis fisiknya terlihat lebih baik mirip seperti KTP dan model NPWP yang berwarna kuning yang biasa kita lihat itu ya Nah disini saya akan melihat untuk salah satu produk yang sudah saya input disini Ya ini adalah dari Google Payment, sebetulnya saya sudah melakukan dari transaksi online jadi seperti ini temennya informasi pajak anda telah disetujui Artinya disini Google sudah menerima informasi dari NPWP elektronik yang sudah saya input melalui online dan disini memang sudah terdaftar dikarenakan sudah secara resmi kita mendaftar melalui online melalui situs resmi pembayaran pajak Dan buat kalian yang masih kebingung untuk cara membuat NPWP elektronik silahkan bisa cek di dalam deskripsi channel saya untuk melihat step by step cara membuat NPWP elektronik Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye